Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Mak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini Mak Saufa mau sharing kegiatan Mak di hari ini Alhamdulillah jadi Mak sekarang tuh mempunyai Kegiatan baru yaitu berjualan Nah kemarin-kemarin Mak kan udah jualan gulai tetelan sapi Kali ini Mak mau jualan sop iga sapi Jadi setelah beberapa hari jualan gulai Jadi Mak tuh pengen punya apa ya Biar varian baru gitu Mak mau bikin sop iga Dan ini dia yang Mak udah belanjain Jadi Mak beli sop-sopan Satu bungkus ini harganya 4.000 rupiah Ini tuh udah lengkap ya Udah ada kentang, wortel, tomat dan lain sebagainya Selanjutnya Mak juga beli iga sapi Ini satu kilo harganya di 55.000 rupiah Nah emak gak cuma pake iga sapi Tapi emak juga pake apa itu namanya Gajah atau lemak buat tambahan 5.000 rupiah Jadi untuk iganya ini habisnya 60.000 rupiah Nah untuk iganya ini tuh emak pilih iga yang super ya Dan ini tuh masih gondrong dagingnya Jadi sengaja banget Karena kalo iga yang murahan itu Nanti malah pada kecewa Karena gak ada dagingnya Ini tuh iga yang gondrong Jadi emak sengaja pilih Supaya nanti para pembeli emak tuh Seneng dan puas sama iga sapi emak gitu Terus emak juga beli bawang goreng ini 5.000 rupiah Terus perbumbuan seperti ladaku Daun bawang 2.000 rupiah Dan total belanjaan emak hari ini adalah 74.000 rupiah Nah sedangkan untuk modal ya Jadi disini emak jelaskan Tadi kan emak udah belanja 74.000 Ada beberapa modal yang harus emak keluarkan Di antaranya yaitu Ada gas 5.000 Terus untuk plastik Karena kemarin udah ada setok ya Disini emak keluarkan 2.000 Peralatan bikin sambal Dan juga jeruk nipis Untuk pelengkapnya itu 5.000 Plus bawang goreng Tadi belum dihitung ya 5.000 Jadi totalnya kurang lebih 92.000 rupiah Nah ini untuk Iga 1 kilo ya bunda-bunda ya Disini emak bikin kurang lebih 1 panci presto Ini tuh kurang lebih 3 literan airnya Nah kira-kira dari 1 kilo ini Emak bisa bikin 8 bungkus Nah disini tuh emak tambahkan Apa gajih juga Itu tuh supaya kelihatan banyak gitu ya dagingnya Sebagai menarik minat para pembeli gitu ya bunda ya Dan kurang lebih kalau semua emak laku semua Yang akan emak dapatkan adalah kurang lebih 8 x 15.000 Yaitu 120.000 Nah bisa kelihatannya disini ya untungnya 22.000an gitu ya Yang itu yang bersih emak terima Ada lagi untung kotor yaitu Emak bisa untuk makan keluarga emak juga Nah yang pertama-tama emak lakukan Yaitu ngebersihin dagingnya Ngebersihin dari kotoran-kotoran Selanjutnya akan emak presto Nah karena ini adalah igas sapi Jadi prestonya agak lama ya Kurang lebih 30 menitan gitu setelah mendesis Nah itu dipastikan dagingnya bakal benar-benar empuk Nah selanjutnya disini juga Emak tunjukkan ya untuk gajihnya Atau lemaknya ini untuk tambahan Supaya lebih kelihatan ada dagingnya gitu aja Alhamdulillah pengalaman kemarin jualan Pas gulai tetelan itu Masya Allah tabarokallah Itu tuh emak ngerasa Maksudnya seneng gitu ya Pertama karena laku Pembelinya seneng Terus mereka kan memberikan feedback yang positif Kayak masakannya enak dan lain sebagainya Alhamdulillah wasyukurillah Nah selanjutnya emak jadi kayak ketagihan Pengen jualan terus Kali ini emak jualan igas sapi Karena gak sengaja Pas itu pada nyariinnya igas sapi gitu ya Dan di grup itu belum ada yang jualan Nah ini tuh tips banget ya untuk bunda-bunda Apabila di satu grup jual beli Itu ada yang belum jualan Kita bisa mulai mencoba bikin ya bunda-bunda ya Terus bagaimana caranya supaya menghasilkan Sebuah produk yang enak ya Kita bisa nyobain dulu Bikin sedikit dulu gitu Terus atau kalau enggak ya memang Kita belajar resep dulu benar-benar gitu ya Nah untuk resep rahasia dari emak sendiri Untuk menghindari rasa terlalu amis Di sini emak kasih kapulaga Dan juga kayu manis Nah untuk penyajian juga Sebisa mungkin emak kasih daun bawang goreng ya Jadi bawang goreng ini juga ngaruh ya Jadi sebisa mungkin emak juga Dalam penyajiannya itu bawang gorengnya yang banyak gitu Untuk wortel dan juga kentang Kenapa cuma emak beli yang sedikit Iya benar banget karena untuk shop iga sapi itu Menurut emak itu fokusnya itu adalah ke iganya Jadi iga yang gondrong Dagingnya yang full seperti itu ya Tapi ya apa Intinya pembeli itu pasti yang difokuskan tuh Jadi dari rasa Terus dari iganya Nah untuk wortelnya disini Hanya pemanis aja gitu ya bunda Jadi sengaja banget emak bikin Untuk wortelnya itu enggak terlalu banyak Wortel dan kentangnya Disini emak juga enggak ikutin kubisnya ya Jadi kubisnya itu belakangan Nah satu lagi ya bunda-bunda ya Disini kan emak bikinnya kuahnya agak banyak ya bunda-bunda ya Jadi disini emak juga untuk menambah pemasukan Jadi nanti apabila si iganya habis Emak akan jual shopnya Jadi hanya shopnya aja enggak pakai iga Jadi untuk shopnya ini perbungkus Itu emak jual harga 5 ribu Itu untuk tambahan aja ya Tambahan keuntungan Sistem penjualannya Yaitu apabila produk Shop iga emak ini udah jadi Bakal emak foto Lalu emak sebarkan di status Dan juga di grup niaga Ini tuh emak belum ke FB ya Baru ke grup niaga aja Grup WA Dan nanti bakal ada yang pesan Nah selanjutnya kita delivery order Nah alhamdulillah emak juga Ngirimnya itu pakai motor listrik Jadi enggak pakai biaya itu ya Enggak emak tambahin biaya bensin Meskipun sepertinya ya Kok untungnya cuma tipis emak Kalau menurut emak ini tuh lumayan banget ya Jadi kita Pertama kita nyari pasar dulu nih bund Jadi kita nyari Bagaimana produk kita itu bisa diterima dulu Itu yang pertama Nah yang kedua nanti kita bisa tingkatkan kualitas Barulah nanti Harganya bakal kita naikkan Oh iya emak juga dapat keuntungan juga Apabila ada yang minta Beli nasi juga Kadang kan Bu ada nasi juga Seperti itu ya Jadi seperti itu Dapat keuntungan lebihnya Nah Mungkin ini emak belum lengkap Karena belum ada minuman dan lain sebagainya Karena Menurut emak sih Dari tangan emak yang cuma dua Dan kadang emak juga sambil ngomong Jadi kadang tuh Nggak kepegang gitu ya bunda-bunda ya Terus Alhamdulillah Ini tuh emak jualannya Pas makan siang itu juga Jam tiga itu udah santai Seperti itu Tapi Nanti insyaallah Emak bakal pikirkan lagi Mau Mungkin apa menunya ditambah Atau dikasih es Atau dan lain sebagainya ya Nanti bakal emak pikirkan Yang penting emak tuh Mau lihat Bagaimana minat pasar Terhadap Masakan-masakan Seperti itu Nah ini dia Iganya udah Empuk ya Udah emak presto Selanjutnya Bakal emak pisah Jadi Iganya ini Emak pisah Seperti ini Supaya nanti Kalau orang beli itu Emak bisa Ngambilin Iganya langsung Gitu ya bunda ya Jadi mereka Nggak Nggak bakal Zong Nggak bakal dapet Yang tulangnya aja gitu Karena memang Emak pisah Seperti ini Nah sebenernya Ini tuh untuk Si Wortel Dan lain sebagainya Ini juga mau Emak pisah Seperti itu Tapi Tadi tuh Emak ngeblank Jadi kok Tahu-tahu Wortelnya Emak masukkan juga Jadi nextnya ini Emak mau bikinnya itu Untuk kuah sendiri Dan Untuk isiannya Itu Emak pisah-pisah Gitu ya Jadi untuk ngeracek Apabila orang beli itu Tinggal diracik Satu-satu Gitu aja Untuk bumbunya disini Emak juga Pakainya Simple banget Cuman bawang merah Bawang putih Ladaku Dan juga penyedap Rasa sapi Pertama Diblender dulu Dihaluskan Nah selanjutnya Ditumis Sampai wangi Sampai harum Tambahkan ladaku Disini Untuk satu panci ini Emak pakai Satu bungkus ladaku Nah jangan lupa Untuk Kapulaga Dan juga Kayu manisnya Nah untuk air rebusan Jadi air yang tadi Rebusan Dari Iga Itu Emak Ini ya Emak saring Dan Emak pakai air yang baru Dan jadi kotoran-kotorannya Itu udah terbuang Jadi nanti Emak belakangan ya Tambahkan Kaldu sapinya Jadi disini Pertama-tama Emak tuangkan dulu Bumbu yang tadi Udah Emak tumis Nah selanjutnya Setelah bumbu yang ditumis Ini udah Dimasukkan Kedalam panci Selanjutnya Akan Emak Tambahkan Kaldu Sapi Yang tadi Udah Disaring Dan ini mohon maaf ya Seharusnya Ini tuh Untuk wortelnya Ini emak pisah Tapi karena emak ngebleng Gak tau Tau-tau emak masukkan gitu aja Jadi Ini sebenernya Untuk jualan Next berikutnya Ini bakal emak pisah ya Jadi nanti tuh Supaya ngeraciknya gampang Tinggal Kita kasih Iga Terus Wortel Dan kentang Terus kita masukkan Daun bawang Dan tomat Nah selanjutnya Tinggal dikasih kuah Seperti itu ya Jadi Untuk Awalan ini Emak salah Mohon maaf Nah selanjutnya Untuk rasa Disini Emak tinggal kasih Penyedap rasa sapi Udah Terus tambahkan Sedikit Garam Nah dicek rasa ya Selanjutnya Dicek rasa Dan Silahkan ya Disesuaikan Sama lidah kita Kalau emak sih Gak terlalu suka asin Jadi Rasanya itu Lebih ke gurih Gurih kaldu sapi Seperti itu Dan alhamdulillah Mak juga udah Nanya-nanya Bagaimana Rasa Iga sapi Mak itu Dan mereka Tanggapannya positif Katanya Enak-enak gitu ya Alhamdulillah Wasyukurillah Dan terakhir Ini tuh tinggal Dikasih Daun bawang Dan juga Seledrinya Alhamdulillah Untuk Sop Iga sapi Udah siap Untuk dihidangkan Jadi inilah Aktivitas Emak yang baru Yang Lagi emak Tekunin Yaitu Menambah penghasilan Dengan berjualan Nah memang ya Emak udah lama banget Kemana-kemana tuh Gak jualan Terus Gak tau Ini tuh Hawanya tuh Lagi pengen banget Berjualan Dan ketika Udah laku Satu dua Apalagi sampai habis Alhamdulillah ya Itu tuh Bener-bener Rasanya itu Puas Seneng Dan dapet untung juga Meskipun untungnya itu Gak seberapa Tapi menurut emak sih Kayak Sesuatu hal yang Apa ya Kayak goal gitu aja Nah Insya Allah Kedepannya ini Bakal emak Lebih perbaikin lagi Supaya Bagaimana caranya Supaya emak tuh bisa Mendapatkan untung Yang lebih banyak Terus Apakah Emak bakal bikin Dua menu Atau seperti apa ya Akan terus emak Perbaiki Jadi untuk Sementara Ini tuh Emang sedikit-sedikit Dulu Sambil kita itu Branding Sambil kita itu Mencari Para ini ya Customer-customer Biar mereka tuh Nyicipin masakan kita dulu Nah Apabila mereka Sudah tertarik Dengan masakan kita Udah percaya Memasakan kita Selanjutnya Nanti bakal Emak tambahkan Menu Satu persatu Nah ini emak Lagi ngeracik Jadi ini Emak racik dulu Di Apa Di mangkok Nanti bakal Emak foto Dan Seperti biasa ya Foto sebagus-bagusnya Seperti ini Kira-kira Terus Di edit-edit Dikasih harga Seperti itu Dan Tinggal kita Sebarkan di media Sosial kita Dan Kita tunggu Para pembeli Untuk Pemesan Alhamdulillah ya Untuk Shop Iga Sapi Ini beberapa hari Itu habis Terus ya Dan demikianlah Vlog Emak kali ini Semoga bisa Menginspirasi Bunda-bunda Semua Dan juga Bisa Bermanfaat Mohon maaf Apabila Mak Saufa Ada salah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tunggu vlog Emak berikutnya Selamat menikmati